Intro Hai hai hai, kita ketemu lagi di items informasi ke teman-teman milenial Bersama aku Awira Mahwati dan juga aku Ayunda Tayah Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia Dan masih membahas seputar pulau, tadi kita udah jalan-jalan keliling dunia Walaupun kita udah nyebutin salah satu dari Indonesia ya, Pulau Komodo Tapi di segmen kali ini kita akan lebih fokus ke pulau-pulau cantik lainnya yang ada di Indonesia Karena sebenernya kalau ngomongin pulau cantik di Indonesia emang gak habis-habis Dan kadang ini pulau-pulau cantik di Indonesia justru untuk ke sana lebih mahal Kebanding sama ke pulau yang ada di luar negeri Karena beberapa aksesnya itu belum mudah kan Kak, harus ada transitnya beberapa kali Dan menurut aku walaupun aku orang Indonesia, dalam hal ini Indonesia tuh memang jagoannya kalau ngomongin pulau Bukan karena kita nepotisme ya sama orang Indonesia, tapi emang beneran kenyataannya sih begitu menurut kita Objectively speaking Objective, benar Oke langsung cus aja ke pulau pertama, ada Pulau Weh yang merupakan salah satu pulau terbesar di kota Sabang Provinsi Aceh Pulau ini untuk dikunjungi kalian harus menggunakan kapal atau speedboat Dimana di sana selain pantainya yang cantik dan lautnya yang jernih kalian juga bisa menemui berbagai satwa laut Seperti hiu, paus, lumba-lumba, penyu dan masih banyak lagi Jadi bagi kalian yang emang senang mengunjungi pulau karena ingin melihat satuannya ini cocok banget untuk kalian kunjungi Benar banget Selanjutnya ada pulau yang cocok banget bagi kalian yang emang rencananya mau honeymoon Atau sekedar pengen bersantai dengan suasana yang cantik dan eksotis Yaitu di Gorontalo ada Pulau Cinta Pulaunya sendiri memang berbentuk hati seperti namanya Dan juga sering kali disebut sebagai Maldivesnya Indonesia Memang terkenal karena pantainya yang eksotis, panorama yang cantik Selain itu kalian juga bisa menjelajahi berbagai area Dari mulai pantainya itu sendiri, area hutan sampai dalam air lautnya kalian bisa melakukan snorkeling ataupun diving juga Wah ini seru banget nih dan pasti juga ini mungkin salah satu pulau buatan juga ya Karena memang sengaja dibentuk jadi kayak lof gitu Dan ada resortnya juga di dalamnya untuk keperluan wisatawan Dan selanjutnya kita akan beralih ke Pulau Banda Neira Mungkin teman-teman milenial nih yang aliran musiknya indie Udah kenal banget sama salah satu band yang namanya serupa yaitu Banda Neira Sebenarnya ini diambil dari nama pulau atau biasa disebut juga dengan Pulau Banda Yang letaknya ada di Maluku Tengah Tapi seperti yang tadi aku sama saya udah sempat obrolin bahwa untuk mencapai ke Pulau Banda Neira ini memang membutuhkan effort yang lumayan tinggi Karena infrastrukturnya belum terlalu bagus dan tempatnya emang sangat jauh Jadi mungkin kalau misalkan kalian ke sana ini butuh waktu berjam-jam Tapi percaya deh kalau misalkan kalian sampai sana ini kalian akan terbayarkan capeknya Karena bentang keindahan alamnya yang sangat luar biasa Dan Pulau Penghasil Paladencekeh ini memiliki laut yang menjadi salah satu titik untuk snorkeling yang terbaik yang ada di Indonesia Selain itu juga memiliki objek wisata sejarah yang masih berada di sekitar pulau Seperti bangunan dan benteng peninggalan pada zaman Belanda dahulu Wah mungkin ini pas banget bagi kalian yang emang pengen mengeluarkan sedikit usaha untuk bisa melihat hal-hal tersebut Tapi bagi kalian yang instan kayaknya gak bisa ya karena butuhkan waktu yang lama Harus sabar-sabar kalau mau kabarnya Walaupun ketika kita sampai itu terbayarkan banget apalagi ada bangunan tua Kemudian pemandangannya juga pasti cantik banget Dan pasti ini karena jauh jadi masih agak lumayan sepi nih di sana Next juga ada Pulau Nias yang menjadi salah satu pulau yang terletak di Sumatra Tepatnya di Sumatra Utara Pulau ini memiliki beberapa objek wisata yang pasti menarik banget dan kalian gak boleh lewatin Yaitu adalah Museum Pusaka Nias atau Desa Wisata Orahili yang merupakan salah satu desa yang paling tua yang ada di Indonesia Sebagai pecinta olahraga air nih teman milenial semua yang suka snorkeling, diving, atau lain sebagainya Nah kalian bisa mengunjungi pantai Lagunri dan Sorake karena memiliki ombak yang tinggi Supaya kalian bisa surfing di sana Sedangkan kalau misalkan kalian pengen chill aja jalan-jalan santai, berenang-berenang lucu gitu ya Kalian bisa jalan-jalan dan datang ke pantai Lawomaru dan pantai Gawusoyo Kalian juga bisa melihat atraksi khas dari Nias yaitu atraksi lompat batu Yang di sana ini namanya adalah Fahombo atau Hombobatu Wah itu harus di highlight bagian surfingnya ya Karena kan dari tadi kita belum banyak menyebutkan ya tempat-tempat untuk bisa surfing Tapi selanjutnya aku gak mau ngebahas tentang surfing dulu Tapi salah satu pulau atau bisa aku bilang kepulauan yang menjadi kebanggaan Indonesia Dan aku yakin kayaknya kakak udah pernah berkunjung yaitu Raja Ampat Emang cantik banget sih Raja Udah ada testimoninya Udah ada testimoninya Jadi kenapa aku bilang kepulauan? Karena Raja Ampat ini masih terdiri dari beberapa pulau yang indah Yaitu ada Pulau Misol, Pulau Salawati, dan juga Pulau Batanta, dan juga Pulau Wego Pulau ini keindahannya gak perlu diragukan lagi Baik pantainya maupun keindahan bawah lautnya Yang jadi incaran dari berbagai negara juga Selain itu kalian juga bisa melihat keindahan dari burung khasnya Yaitu ada burung cendrawasi Tapi lagi-lagi ya untuk kalian yang agak-agak gampang mabok laut Ini kalau misalkan mau ke Raja Ampat agak hati-hati Karena kalian bisa melakukan perjalanan laut yang ombaknya itu gede banget Mungkin sekitar 2 jam lebih di sana Ini definisi memang keindahan butuh akses atau perjuangan Bener banget Dan selanjutnya sama seperti Pulau Nies juga merupakan salah satu spot surfing yang top Yaitu ada Pulau Pahawang Pulau ini merupakan salah satu pulau yang terkenal dan berlokasi di Provinsi Lampung Dan ia sangat terkenal ini karena keindahan lautnya itu sendiri Banyak kegiatan yang bisa kalian lakukan di pulau ini Dua diantaranya adalah surfing dan juga snorkeling Selain itu pulau ini sebenarnya terdiri dari Pahawang kecil dan juga Pahawang besar Serta Pahawang kelagian yang memiliki keanekaragaman, terumbuk karang Dan mampu membuat wisatawan ini semakin banyak yang berdatang Wah pasti ini kalau kita lihat keindahan alam emang gak habis-habisnya ya Punya daya tarik untuk wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk datang Nah selanjutnya nih ya kita masih jalan-jalan di sekitar timur Indonesia Tempatnya kita akan ke Kalimantan Timur Di sana ada salah satu pulau yang terkenal juga namanya adalah Pulau Derawan Kenapa terkenal? Karena lagi-lagi keindahan alamnya ini sangat luar biasa Di sini juga menjadi tempat snorkeling dan juga diving yang pastinya recommended banget Untuk teman-teman yang suka olahraga air Selain itu tempat ini juga memiliki lokasi wisata yang menarik Di antaranya adalah Danau Ubur-ubur, Tempat Perkembang Biakan Penyu, Gua Haji Mangku, Danau Labuan Cermin, Pulau Gusung yang memiliki pasir putih Serta Pulau Maratua yang memiliki spot untuk snorkeling Banyak banget ya pilihan-pilihan untuk snorkeling di Indonesia sebenarnya Dan selanjutnya adalah Pulau Gilimeno Nah ini buat kalian yang ingin mendapatkan wisata yang tenang, jauh dari keributan Jauh dari keributan ya? Iya jauh dari tempat-tempat kotak-kotak hektik gitu ya kayak Jakarta Ini salah satu tempat yang recommended banget letaknya di Nusa Tenggara Barat atau NTB Jadi ini menghadirkan pantai yang bersih dengan pasir putih dan juga ombak yang lumayan tenang Ini adalah salah satu tempat favorit untuk snorkeling juga nih di Indonesia Dan memiliki beragam biota laut yang masih terjaga serta terumbu karang dan juga ikan-ikan yang pastinya khas dari NTB Betul banget Emang kalau ngomongin soal pulau-pulau di Indonesia paling seru itu memang untuk snorkeling Karena keindahannya itu belum cukup untuk kita lihat aja tapi harus kita telusuri sambil berenang itu Setuju banget Dan dua pulau terakhir juga memiliki keindahan yang harus kalian apa ya kalian harus berenang dulu untuk bisa melihat ini Yang pertama ada Pulau Wakatobi Pulau ini merupakan sebuah kepulauan sih sebenarnya karena terdiri dari beberapa pulau lainnya Kepulauan Wakatobi ini merupakan taman nasional yang memiliki empat pulau besar yaitu Pulau Wangiwangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia dan juga Pulau Binongko Dan Kepulauan Wakatobi ini terkenal sekali dengan keindahan bawah lautnya dimana terdapat berbagai jenis rumbu karang dan juga spesies ikan Selain itu kalian juga bisa melihat lumba-lumba karena memang habitatnya disini dan kalian juga bisa menyaksikan sunset dari atas bukit Kahyanga Wah pasti cantik banget ya apalagi kalau misalnya kita melihat sunset dari bukit terus ada lumba-lumba yang lompat gitu kayak di film-film Wah itu tapi mungkin timingnya memang harus pas ya Jadi lumba-lumba kan kalau misalnya kita lihat nggak terus-terusan untuk lompat Nah jadi mungkin kalau misalnya kalian beruntung mungkin bisa dipelajari juga nih kira-kira jam-jamnya tuh kapan sih biar bisa menyaksikan Hoki-hoki ya juga Hoki-hoki kan kalau nggak melihat lumba-lumba juga bisa terpisah kan berenang lumba-lumba di pagi kemudian melihat sunsetnya di sorenya Dan untuk pulau terakhir ada Pulau Labengki yang merupakan salah satu pulau di Sulawesi Tenggara Terkenal karena memang pasirnya yang putih dan juga lautnya yang bersih dan menawan Pulau ini juga memiliki keindahan bawah laut yang menakjubkan sehingga cocok banget menjadi lokasi snorkeling dan juga diving Nah itu dia tadi udah kita bahas kupas tuntas dan juga rekomendasikan untuk teman milenial semua Sepuluh tempat atau pulau di Indonesia yang wajib banget kalian kunjungi Jadi udah tau belum nih kira-kira setelah pandemi kalian bakal ke pulau mana Betul banget tapi lagi-lagi harus menyesuaikan dengan budget kalian Karena memang beberapa pulau itu susah ya aksesnya Selain itu juga ada beberapa pulau yang memang mahal ya Ya tadi salah satunya di Bora Bora kan memang resortnya mewah semua Bener banget atau mungkin kalau misalkan emang pengen banget ke salah satu pulau yang masih deket dan juga terjangkau Pulau Seribu juga oke banget kok sebenernya Tergantung tempat tinggalnya ya Tergantung Kalau di Kalimantan jauh juga ke pulau Seribu Bener 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 Kalau di sekitar Jakarta gitu kali ya Betul banget jangan lupa kalau ke pulau-pulau tersebut tetap jaga kebersihan juga ya Hormati tempatnya supaya ketika teman yang lain bisa berkunjung masih sama cantiknya ketika kalian berkunjung Bener banget dan gak terasa kita udah mengupas tuntas semuanya nih tentang pulau di episode kali ini Kita akan berikan informasi yang pasti gak kalah menarik di episode selanjutnya Makanan itu tetap pastikan kalian menyaksikan items informasi ke teman-teman milenial Bersama aku Indotaya Dan aku Ayurah Mawati hanya di Mata Millenial Indonesia TV Matanya Indonesia Goodbye